Intro Mengejutkan, hari ini ada 2 berita terupdate tentang kasus Brigadier J untuk diketahui. Namun sebelumnya, subscribe dulu channel ini dan simak baik-baik beritanya. Yang pertama, detail pelecehan Putri Candrawati dibuka di sidang, Ferdi Sambo tampak geleng-geleng dan helah napas. Kuasa hukum Ferdi Sambo mengajukan eksepsi atau nota keberatan setelah jaksa penuntut umum, JPU, membacakan surat dakwaan pembunuhan berencana Brigadier J dan Obstruction of Justice. Salah satu yang diungkap adalah soal dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Candrawati dan menjadi penyebab utama Sambo tega mengeksekusi ajudannya sendiri. Detail pelecehan seksual ini dibuka pengacara Sambo di persidangan pada Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Disebutkan dugaan pelecehan itu terjadi pada Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat itu Putri mengaku mendengar pintu kaca kamarnya terbuka, dan mendapati Nofrian Shah Yosua Huta Barat telah berada di kamar. Tanpa mengucapkan kata apapun, Nofrian Shah Yosua Huta Barat membuka secara paksa pakaian yang dikenakan oleh Putri Candrawati dan melakukan kekerasan seksual, ujar kuasa hukum. Disebutkan pula Putri sedang dalam kondisi lemah sehingga tak mampu memberi banyak perlawanan. Putri juga disebut mengalami tindakan kekerasan, yakni dibanting ke kasur oleh Brigadir J, ketika mendengar ada orang yang tiba-tiba naik ke lantai dua rumah Magelang. Tak hanya itu, Brigadir J juga diceritakan mengancam akan membunuh Putri, Sambo, serta anak-anak mereka apabila Putri melaporkan pelecehan yang dialami kepada sang suami. Detail pelecehan seksual ini tentu turut didengarkan oleh Sambo selaku terdakwa, dan ekspresinya selama mendengarkan pernyataan kuasa hukum kini menjadi sorotan publik. Dilihat up info di siaran langsung persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, tampak Sambo yang tampak menunduk selama pengacara membacakan detail peristiwa. Sesekali ia terlihat menaikkan masker lalu memijat dahinya seolah banyak hal yang terlintas di pikirannya, Sambo juga tampak memakai kacamatanya kemudian menghela nafas panjang seakan berupaya untuk kembali fokus mengikuti persidangan. Sambo juga tampak menggelengkan kepalanya beberapa kali sembari terus membuang nafas saat mengikuti cerita dari pihak kuasa hukumnya. Ekspresi Sambo seolah menguatkan pengakuannya soal dugaan pelecehan seksual yang menjadi pemicu utama penembakan Brigadir J pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022, petang. Meski begitu, publik tetap tak bersimpati dengan Sambo karena telah dengan lancang merampas nyawa Brigadir J lewat perintah penembakan. Di sisi lain, Sambo juga mengaku menyesal karena tak berpikir jernih ketika menghadapi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Kemarahan besar, kekalutan, ketidakmampuan berpikir jernih inilah yang sampai saat ini masih disesali oleh Ferdi Sambo. Seharusnya ia lebih mampu mengontrol diri sehingga aksi penembakan tersebut tidak perlu terjadi, pungkas Sambo dalam nota keberatannya. Berita kedua, Putri Chandrawati dituding nikmati, layanan, Brigadir J. Putri Chandrawati kembali memberi pengakuan mengejutkan terkait keterlibatannya pada kasus pembunuhan Brigadir J pada kasus pembunuhan tersebut, Ferdi Sambo diduga terpancing emosi setelah mendengar bahwa sang istri mendapat pelecehan seksual dari ajudannya. Sambo lantas memilih menghabisi nyawa Brigadir J yang dianggap sudah berhianat karena berani melecehkan Putri Chandrawati, Sambo lantas berusaha mengelabui publik dan polisi bahwa Brigadir J pantas dibunuh lantaran sebagai penjahat. Sosok Putri kini menjadi sorotan, pasalnya, hingga saat ini ia masih bersikuku menyebut bahwa dia adalah korban pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J Putri mengaku dapat perlakuan tak menyenangkan itu di Magelang. Menurut keterangan Putri, Brigadir J masuk ke kamarnya lalu terjadilah pemerkosaan, namun pernyataan Putri yang mengaku dapat pelecehan seksual justru diragukan. Dia, Brigadir J, menjilati tangan, lalu bagian-bagian sensitif, kata Putri Chandrawati, dikutip dari TV News, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Selain itu, pengakuan Putri justru dinilai menunjukkan bahwa dia menikmati setiap perlakuan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Adegan-adegan yang dilakukan menandakan Putri Chandrawati menikmati, yang diduga dilakukan Brigadir J, kesimpulannya ini suka sama suka, timbulnya. Di sisi lain, keterangan ART Susi Bak turut memberatkan pernyataan ini. Susi dalam keterangannya mengaku melihat Brigadir J masuk ke kamar Putri. Tak lama dari sana, Susi kemudian mendengar suara mendesah, artinya, itu, keterangan Putri soal pelecehan seksual bisa terbantahkan. Pujar Diponusantara, nah gimana menurut kalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.